Tugasku menemanimu Wang Dong Erdo tertawa dan berkata Kamu dalam kondisi ini Tetapi kau masih ingat hal-hal itu Yu Hao juga tertawa Itu menyangkut kebahagiaanku Aku akan tidur lagi sebentar Saat dia berbicara Dia menutup matanya lagi Wang Dong Erdo dengan cepat berparing di sampingnya Dia membelai dadanya dengan ringan Dan menggunakan kekuatan jiwanya yang ringan Untuk menyerap air mata dari kemejanya Hari berlalu Ketika Yu Hao membuka matanya lagi Itu sudah bagi berikutnya Dia juga jauh lebih baik sekarang Wang Dong Erdo menunggunya seperti biasa Ketika dia mencuci tubuhnya Dia mulai merasa malu lagi Lagi pula ini masalah yang berbeda Ketika dia bangun Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya Dia menggosok tubuhnya dengan lembut Apakah suhunya baik-baik saja? Yu Hao Wang Dong Erdo bertanya Yu Hao tersenyum dan berkata Ini bagus Baiklah Dong Erdo Ya Apakah kamu sangat menyukai pantatku? Kamu sudah membersihkannya enam kali Wajah Wang Dong Erdo Wajah Wang Dong Erdo memerah Dan dia cepat-cepat menyingkirkan handuk sebelum menutupinya dengan selimut Dong Er Melihat wajah malu Wang Dong Erdo Yu Hao memanggilnya Ya Wang Dong Erdo menunduk Dan wajahnya berubah lebih merah Yu Hao berkata Aku ingin minum obat Aku juga sedikit lapar Baiklah Wang Dong Erdo Bergegas mengambil botol obat Dia menaruh pil ke mulutnya Namun Dia melihat mata Yu Hao yang terbakar ketika dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya Yu Hao Tersenyum ketika dia memandangnya Matanya dipenuhi dengan tampilan yang nyaman Ketika dia melihat Wang Dong Erdo Dia tersentuh Ini adalah kehidupan yang sempurna Di hatinya Keluarga Dan istri yang mencintainya Dia bahkan mungkin memiliki beberapa anak di masa depan Sedangkan Untuk istri Satu sudah cukup Dia tidak boleh seperti Adipati Harimau Putih Jika bukan karena Adipati Harimau Putih Ibunya Tidak akan menderita Jika kamu masih tidak memberiku makan Kamu akan menelan semuanya Yu Hao merasa geli Saat melihat Wang Dong Erdo Wang Dong Erdo menutup matanya dan wajahnya memerah Dia menggerakkan bibirnya ke mulut Yu Hao Dan memindahkan cairan obat Namun Ujung lidahnya sensitif ketika dia Menyentuh lidah Yu Hao Dia jelas berusaha menghindarinya Yu Hao menghisap dengan mulutnya Dan lidahnya Melingkar di lidah Wang Dong Erdo Mata Wang Dong Erdo melebar Yu Hao Tidak berhenti menghisapnya Dia menghisap dengan lembut Wang Dong Erdo bergegas menutup matanya lagi Dia tidak berani berjuang karena dia takut menyakitinya Mereka berhenti berciuman setelah nafas mereka menjadi sedikit cepat Ketika Wang Dong Erdo duduk tegak Dia sudah terengah-engah Dia memandang Yu Hao dengan malu-malu Kamu sangat nakal Lidahmu bisa bergerak Ini berarti kamu dapat menelan obatmu sendiri Kamu bisa mengkonsumsinya sendiri lain kali Yu Hao tergege Itu tidak benar Kamu setuju untuk memberiku makan seperti ini Kamu tidak bisa membalik kata-katamu Wang Dong Erdo mendengus Aku akan membantumu membersihkan tubuhmu Setelah membantu Yu Hao Mengganti pakaiannya Wang Dong Erdo membantu memicat otot-ototnya Saat dia mengusap ototnya Wang Dong Erdo bertanya Yu Hao Dimana kamu mengetahui tentang cedera internalku Yu Hao sedikit kesal Yu Erdo adalah omong kosong Ya seharusnya Tidak memberitahumu Dong Erdo Aku akan mengikutimu kembali ke sekte hau tian ketika cedera ku sembuh Aku tidak tahu apakah rumput kerinduan Bisa mengatasi cedera mu Lebih baik membiarkan pemanutian Dan Titan Menjaganya Wang Dong Erdo ragu Ketika dia memandang Yu Hao Apa yang terjadi? Siapa? Yang memberitahumu tentang cedera internalku? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum Jangan tanyakan aku Aku sudah memetik rumput kerinduan Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Baik-baik saja katamu Wang Dong Erdo bingung Air matanya akan mengalir lagi saat dia melihat Yu Hao Yu Hao mulai panik Dong Erdo jangan menangis Jangan khawatir Aku akan sembuh Aku harus sembuh untukmu Sebenarnya Aku tidak terluka serius kali ini Lihatlah Pikirannya tidak terlalu jernih Karena dia baru saja bangun Dia harus memperhatikan kata-katanya Bahkan jika dia ingin membuat kebohongan Wang Dong Erdo menggigit bibir bawahnya Berhentilah bicara Aku tahu segalanya Wang Kir memberitahuku segalanya Sebenarnya Aku tahu bahwa kamu Tidak akan memberitahuku Apakah itu? Dari kantong itu Yu Hao tidak mengeluarkan suara Bibir Wang Dong Erdo sedikit berputar Dan dia mengepalkan tinjunya Paman sulung Paman kedua Kalian berdua Yu Hao merasakan sesuatu yang salah dengan atmosfernya Dan buru-buru berkata Dong Erdo jangan salah Keduanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri Tidak ada yang bisa memetik rumput kerinduan patah hati Hanya aku Hanya aku yang bisa melakukannya Memang benar Aku pergi karena itu Tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja Baiklah Wang Dong Erdo santai dan tidak mengatakan apa-apa lagi Dia tersenyum dan berkata Mereka adalah pamanku Mengapa aku menyalahkan mereka? Baiklah Kamu harus berbicara lebih sedikit karena kamu baru saja bangun Silahkan dan istirahat Aku masih belum memberitahu semua orang bahwa kamu sudah bangun Yu Hao berkata Oh Kalau begitu Maka kamu harus pergi dan memberitahu senior tertua Mereka sibuk dengan kultivasi Jadi jangan Minta mereka untuk datang Aku tidak bisa melakukan apa-apa karena aku baru saja bangun Biarkan aku pulih dulu Wang Dong Erdo seru Baiklah Itu juga niatku Lebih baik tidak membiarkan orang lain mengganggumu Berbaliklah dulu Aku akan pergi mencuci pakaianmu Baiklah Mungkin ini berat bagimu Dong Er Wang Dong Er menggelengkan kepalanya Itu yang harus aku lakukan Tutup matamu dan istirahatlah Saat dia berbicara Dia mengambil bas komprisi pakaian kotor Yu Hao dan pergi ke kamar mandi Dia menutup pintu kamar mandi dan tidak bisa mengendalikan emosinya lagi Dia mengepalkan tangannya dengan erat Dan wajahnya memerah karena kemarahan dan rasa sakitnya Paman tertua Paman kedua Mengapa kalian berdua melakukan hal seperti ini pada Yu Hao? Bukankah tes di puncak hau Tian sudah cukup? Wang Dong Er cerdas Meskipun Yu Hao tidak mengatakan apa-apa Dia bisa menebak itu karena kantong yang diberikan paman hutian Bahkan jika Yu Hao perlu memetik rumput kerinduan patah hati pamannya Seharusnya mengikutinya Mengingat bagaimana kultivasi keduanya Setelah mendengar cerita peristiwa dari Wang Gi Er Dia tahu bahwa hutan matahari terbenam sangat berbahaya Bahkan sebelum melihat rumput kerinduan patah hati Yu Hao sudah beberapa kali bertemu dengan bahaya Yu Hao tidak bodoh Namun Wang Gi Er tahu bahwa Ini adalah ujian Namun tes ini terlalu sulit Apa yang akan dia lakukan jika Yu Hao tidak berhasil keluar dengan hidupnya? Wang Dong Er mengambil nafas dalam-dalam Dan menatap dirinya di cermin Dia bergumam pada dirinya sendiri Mulai hari ini dan seterusnya Aku bukan lagi nona muda sekte hau Tian Aku istri Yu Hao Aku akan membayar Yu Hao untuk semua yang telah dia lakukan untukku dengan hidupku Selesai berbicara Ekspresi wajahnya mulai tenang Namun dia masih terlihat sedikit geram Paman tertua Paman kedua Aku akan berurusan dengan kalian berdua ketika aku kembali Di sisi kastil hau Tian Dua lelaki jantan yang sedang minum menggigil pada saat yang sama Mereka bahkan hampir menumpahkan anggur mereka Yu Hao merasa sangat tenang sekarang Meskipun tubuhnya sangat lemah Dia sangat bahagia Dia juga merasa sangat tenang Dia sangat puas Masih hidup Dan bisa melihat Wang Dong Er lagi Dia juga puas untuk membawa bunga kerinduan patah hati Tidaknya Dia masih hidup Aku akan sembuh Yu Hao menutup matanya dan sesosok muncul perlahan di benaknya Ki Er Bagaimana dia menyelamatkanku? Aku jelas merasa bahwa aku akan mati saat itu Keraguan dan sosok yang menggairahkan sebelumnya membuka matanya Dia mengelak nafas Yu Hao tahu bahwa ia berhutang budi pada Wang Ger lagi Tanpa dia Dia tidak mungkin selamat Hanya saja Dia tidak tahu metode apa Yang dia gunakan untuk menyelamatkannya Dia menyelamatkan hidupnya Dan ini bukan pertama kalinya Haa Ki Er Bagaimana aku bisa membalas budi ini? Yu Hao mengambil nafas dalam-dalam Dan merasakan rasa sakit yang kuat datang dari dadanya Untuk mencegah Wang Dong Er khawatir Dia berhenti berteriak Dia merelekskan tubuhnya dan rasa sakitnya perlahan berkurang Yu Hao fokus Dan memberiksa tubuhnya sendiri Ketika dia melakukannya dia tertegun Dia tidak bisa menahan tawa Apakah ini benar-benar tubuhku? Tubuhnya bahkan bukan dalam kondisi yang buruk Tapi itu benar-benar berantakan Meridian yang berantakan Itu seperti wall Yang membentuk simpul setelah dibentangkan Dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan air Dari mata air matahari berkobar Dan tenggorokannya Tenggorokannya dan bahkan organ-organ dalamnya hangus Dengan bantuan kekuatan aneh Organ-organnya yang terbakar telah pulih namun Proses pemulihan menjadi sangat berantakan Karena dia tidak membimbingnya Organ-organnya saling menempel dan meridiannya berantakan Berbagai energi juga hadir dalam meridiannya ini Ada panas Dari air matahari berkobar Kekuatan jiwanya sendiri dan energi asal Yang dibawa permaisuri salju Itu benar-benar berantakan Di permukaan dia tampak baik-baik saja namun Dia hanya mencegah kematian Kekuatan mistis telah melindungi organ-organ pentingnya Sehingga berbagai energi Di dalam dirinya tidak akan bertentangan Kalau tidak dia akan mati berkali-kali Ini mengerikan Meskipun kondisi Fikiran Yu Hao masih stabil Dia hanya bisa tertawa pahit pada dirinya sendiri Justru karena kondisinya sangat berantakan Sehingga penatua Zhuang tidak berani mengobatinya Dengan kondisinya saat ini Ada berbagai bentuk energi Ada kekuatan mistis yang melindunginya Dan aura kehidupan yang membawa emas kehidupannya Mencapai keseimbangan yang halus Ini memastikan kelangsungan hidupnya Jika dia mencoba melakukan sesuatu Dia mungkin membahayakan dirinya sendiri Pengobatan mungkin membahayakan nyawanya Penatua Zhuang telah berkomunikasi dengan penatua Zhuang Secara rahasia Jika kajaiban tidak terjadi Yu Hao akan dinonaktifkan Bahkan jika dia bisa bertahan hidup Akan sulit baginya untuk berdiri lagi Selama keseimbangan halus ini dipertahankan Hidupnya hanya akan berakhir ketika Kekuatan mistis itu menghilang Hanya penatua Zhuang dan penatua Zhuang Yang tahu tentang ini Penatua Zhuang tidak tahan untuk memberitahu Sisa tujuh moserik Selain itu Penatua Zhuang tidak percaya Yu Hao Akan runtuh seperti ini Yu Hao selalu menciptakan kajaiban Apa yang harus aku lakukan? Setelah tertawa pahit pada dirinya sendiri Yu Hao memikirkan sesuatu Sama seperti penatua Zhuang percaya Dia bukan orang yang tunduk pada takdir Yu Hao juga bisa merasakan keseimbangan di tubuhnya Bahkan Dia lebih jelas merasakan daripada penatua Zhuang Tentang kondisi tubuhnya sendiri Dia memiliki kekuatan permestri es Permestri salju Dan kokotian menghidupi dalam tubuhnya Dan energi asal dari es pamungkas terkompres Kedalam tulang rohnya Ada juga bagian energi yang dihisap oleh permestri salju Setelah perenung sejenak Yu Hao menuruskan pikirannya Pertama dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak panik Dia tidak bisa terburu-buru dalam hal ini Atau Terlepas Ada kenyataan bahwa dia telah mempertaruhkan segalanya Untuk membantu Wang Dong Er Mendapatkan rumput kerinduan patah hati Dia juga masih menghargai hidupnya seperti semua orang Terutama karena dia hanya bisa membuat Wang Dong Er bahagia Jika dia hidup Keadaan mental Yang stabil memungkinkan Yu Hao untuk tenang Dia memeriksa tubuhnya sekali lagi dan dengan cepat Menemukan sumber harapan Itu benar pada saat ini Tubuhnya benar-benar kacau Namun masih ada satu tempat Yang tetap utuh dalam dirinya Dan itu adalah otaknya Dengan kata lain Meskipun kondisi fisiknya buruk Kondisi mentalnya masih utuh Selanjutnya Setelah dia menggunakan Embun musim gugur yang menusuk bulan purnama Kondisi mentalnya juga berubah Mata rohnya tampaknya berkembang sekali lagi Semua ini adalah pencapaian luar biasa dengan kata lain Meskipun kultifasi Yu Hao mungkin mundur Dan dia tidak berani menggunakan kekuatan jiwanya Mata rohnya tetap sama Dan lautan spiritualnya tidak berubah Bahkan Bisa dikatakan sudah menjadi lebih kuat Ranah konkretnya Yang tidak material semakin stabil Karena cintanya pada Dong Er Ini memungkinkan arwahnya naik ke tingkat berikutnya Dan dia bahkan memiliki gerakan unik Dimana kekuatan spiritual bergabung dengan kekuatan jiwanya Ya Itu Dewi Cahaya Ini adalah keuntungannya sekarang Kekuatan spiritualnya telah terbangun di dalam dirinya Dan berada di ambang pemulihan Didukung oleh kekuatan spiritual Ia menggunakan deteksi spiritual dan mata setan ungu Dirana biji mustard Untuk merasakan setiap perubahan di tubuhnya Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat Sebagai tamengnya Dia bisa mencoba dan menyembuhkan dirinya sendiri Setelah BB dan yang lainnya Mendengar bahwa Yu Hao sudah bangun Mereka semua datang mengunjunginya Penatua Suhan juga datang namun Penatua Suhan Menginstruksikan bahwa tidak seorang pun akan diizinkan Untuk mengganggu Yu Hao Karenanya Setiap orang hanya bisa mengunjunginya seminggu sekali Pemulihannya akan sepenuhnya dikelola oleh Wang Dong Er Yu Hao berbaring di sana selama tiga hari Dalam tiga hari ini Dia tidak melakukan apa-apa Dia diam-diam menikmati perawatan Wang Dong Er Memang Itu adalah bentuk kenikmatan Sementara tubuhnya tidak bisa bergerak dan bagian dalam tubuhnya kacau Dia bisa melihat Wang Dong Er merawatnya setiap hari Ini mengisinya dengan kehangatan yang tak terkatakan Terutama di malam hari ketika Wang Dong Er tersipu Naik ke tempat tidur Di sebelahnya untuk tidur hanya mengenakan pakaian dalamnya Ini membuat kekuatan spiritualnya pulih dengan sangat cepat Mungkin inilah kekuatan cinta Tentu saja ini juga bisa disebabkan oleh keterampilan fusi Keduanya Fajar tiga hari kemudian Yu Hao membuka matanya Dan di kedalaman pupil kembarnya Cahaya ungu menyala segala sesuatu Di sekitarnya menjadi lebih jelas Dan dengan setiap pikiran yang terintas di benaknya Yang merasa seolah-olah seluruh pulau dewa laut Berada dalam genggaman spiritualnya Ternyata semuanya tidak seburuk yang dia kira Ketika Wang Dong Er merasakan sedikit perubahan pada Yu Hao Wang Dong Er segera membangunkan dirinya Dia duduk dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan cemas Yu Hao Kau baik-baik saja Yu Hao Terus nyum padanya dan bertanya apakah aku Terlihat baik-baik saja Dong Er Tutup matamu Hah? Wang Dong Er menatapnya dengan curiga Di bawah desakannya dia menutup matanya Detik berikutnya Wang Dong Er melihatnya juga Ya Yang membuatnya terkejut Dia menyadari bahwa Dia sedang melihat seluruh pulau dewa laut seolah-olah Itu adalah model 3D Dia bahkan bisa melihat warna-warna pulau itu seolah-olah Dia adalah sepasang mata di langit yang menatap pulau Tidak-tidak Dia tidak hanya menatap ke bawah Dia bisa melihat setiap detail kecil pulau ini Satu-satunya hal Yang tidak bisa dia lihat dengan jelas adalah Area di sekitar pavilion dewa laut Yang tampaknya dilindungi oleh lapisan cahaya keemasan Itu Itu pasti kekuatan pohon emas Apakah Apakah ini berbagi deteksi spiritual? Berbagi deteksi spiritual Yu Hao Wang Dong Er membuka matanya tiba-tiba Dengan mata lebar Dia memandang Yu Hao dan berkata Suara yang bergetar Yu Hao Kamu Yu Hao Memandangnya dan berkata Aku mengatakan bahwa aku baik-baik saja Suamimu Seperti kecoa Yang tidak bisa dihancurkan Ini adalah hasil dari 3 hari kerja keras Setelah itu Semuanya akan menjadi lebih baik Eh aku masih bisa melakukan ini Wang Dong Er memperhatikan saat mata Yu Hao berubah ungu cerah Bagi yang lain ini mungkin sedikit mengganggu Namun itu tidak terjadi untuk Wang Dong Er Pada saat ini Hanya ada kegembiraan dan harapan di hatinya Dia akhirnya bisa melihat harapan pemulihan untuknya Peratua Suan Minum dari labu di kamarnya Sejak dia menjadi master pavilun di walaut Dia tidak bisa mabuk seperti sebelumnya Bagaimanapun dia mewakil level tertinggi akademis Rik Namun dia masih menyukai hidupnya Yang memegang labu di satu tangan Dan paha ayam di tangan lainnya Namun dia sekarang hanya bisa melakukannya dalam batas-batas kamarnya Namun tidak peduli Berapa banyak anggur yang dia minum Beberapa hari terakhir ini Soal senang hatinya tidak bisa lebih baik Hah Yu Hao Apa yang terjadi padamu Bagaimana aku bisa menjawab penatuamu setelah aku mati Hah anak ini Sungguh penatuasuan Tidak bisa menyuarakan ketidakpuasannya Di depan umum bagaimanapun Yu Hao telah melakukan ini untuk menyelamatkan orang yang dia cintai Dia sendiri tidak tahu Apakah dia akan berani melakukannya sendiri Pada titik ini Mata gelap penatuasuan menyipit Baginya Seakan seluruh ruangan menjadi lebih cerah Siapa di sana Penatuasuan bertanya dengan suara rendah Energi yang kuat berenyur dari tubuhnya Penatuasuan ini aku Jawab sebuah suara yang jelas Seketika Penatuasuan merasakan roh hangat muncul di kamarnya Itu tidak berani mendekatinya Tetapi malah berhenti di pintunya Kemudian lapisan tipis ungu mulai menyebar Dan berubah menjadi wajah tersenyum Dan menatapnya Hah? Ini adalah penatuasuan Menatap wajah tersenyum dengan terkejut Yu Hao Bagaimana? Bagaimana kau melakukan ini? Demikianlah Kisah untuk kali ini Sahabat pasuk Jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku Kan selalu Menemanimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!